Marilah kita mulai sajad Samyang Ramen Challenge Tidak boleh minum yuk Mereka pakai strategi makannya Sesuai strategi masing-masing Makan itu harus dilimpati Secara cepat Aduh gue udah kesempatan Aduh Tadi gue ngomong Setelah selesai Nyanyi Nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya Karena bakalan susah banget menurut kabarnya Yuk Indonesia Raya Dari awal ya Kan udah 3 versi doang Tadi gue udah habis Gue nangis Indonesia Raya dulu Indonesia Raya versi kepedesan Indonesia Kenapa suara Jin ampe keselan gue Indonesia Lihat nih ampe nangis loh Indonesia Kedes banget Jangan nangis Nangis ini Cekres Mayor 7 Mall Oke Garuda Pancasila Akulah Akulah penduomu Salah Ya Allah Garuda Pancasila Garuda Pancasila Maru Garuda Pancasila Belum lupa warnanya Gak bisa mikir Parra Parra Gak 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 Terima kasih. Terima kasih. Jadi lampu sennya, kemarin udah ketemu kabelnya tapi gak kedip, ternyata bukan masalah sambungan yang salah, tapi ada part, apa, switcher, apa? Fluster. Fluster yang mati, jadi kita gak tau, dikiranya salah pasang ternyata marfluster nya. Sekarang udah bisa. Nah, jadi konsepnya motor ini, walaupun custom, tapi tetap mengikuti peraturan lalu lintas dengan baik dan benar. Jadi ada spion, ada lampu sen, ada lampu rem, semuanya tertip. Jadi, jadinya tidak ada pelanggaran lalu lintas. Cakep. Kanan, Bang. Cakep. PR yang cukup ribet kemarin memang ngurutin kabel-kabel, mulai dari kabel pengapian sampai lampu-lampu. Tapi dengan kesabaran yang extra tinggi, dalam waktu hampir seminggu akhirnya semua kabel itu bisa diurutkan dan... Si Mungki sudah siap untuk dicoba. Sayangnya... Ya, Mungki gagal nyala karena klep bermasalah. Akhirnya kita terpaksa harus beli klep baru, lalu nurunin mesin lagi, lalu masang lagi, setting klep lagi. Dan update lainnya, kenalpotnya udah dapet, kenalpot Mungki original juga, yang bentuknya kayak kenalpot motor scrambler. Terus abis itu kita siap untuk nyoba lagi nih motor, tapi ternyata berkendala lagi. Gue bingung deh ini maunya apa nih motor. Halo, buat yang nanyain Mungki gue, kok gak jadi-jadi kenapa? Jadi hari ini ada beberapa update. Kemarin itu, udah siap dinaikin semua, test ride. Ternyata klepnya bengkok. Habis itu, keliste kan bermasalah. Udah diberesin semua, sekarang gantian karbu. Gue gak tau maunya apa nih motor. Padahal waktu mesinnya belum dipindahin, masih di legenda itu masih waras banget. Tapi begitu dipindahin ke rangka ini, kayak dia protes gitu. Sekarang kita usahain untuk benerin lagi. Nah, tantangan berikutnya yang kita hadapi sekarang adalah masalah pengapian. Setelah klep dibenerin, sepul dibenerin, sekarang nih Mungki ngambek lagi gue harus mengurutkan antara itu karburator, CDI, maupun nyetel klep lagi gue gak tau. Intinya, PRnya tinggal di masa lampsin. Semua kelistikan untuk lampu, sen, dan sebagainya sudah bener. Ini tinggal mesinnya nyala doang. Asal mesinnya udah bisa nyala, nih Mungki udah siap jalan. Doain bisa cepet kelah. Jadi, kira-kira gitu. Kesimpulannya, motor gue Mungki belum siap dipakai sampai lebaran ini. Karena kemarin ada kendala, yang pertama kelet bengkok, udah dicoba beresin, pas siap test ride, ternyata ada skrup masuk ke sepul yang bikin core selet harus sepul ulang. Terus diberesin, begitu mau di test ride lagi, ternyata ada masalah dikelistrikan yang bikin lampu-lampunya mati. Jadi ya, kita cuma bisa berusaha, dan yang nentuin tetep bukan kita. Rencananya sih kemarin pengen lebaran, bawa Mungki keliling-keliling rumah-rumah saudara. Tapi, belum bisa dipakai. Jadi, gue harus sabar. Gue harus benerin lagi Mungki-nya. Dan mungkin baru ready habis lebaran. Tapi ya itu, serunya custom. Bakal nemuin banyak masalah saat proses custom motor. Dan dengan itu, kita semakin mengenal mesin motor kita. Jadi, dari tiap masalah yang nongol di motor kita, lalu kita mencari problem solving-nya, kita makin kenal. Motor ini kenapa aja sih, yang berpotensi masalah apa aja sih, gimana cara benerinnya. Jadi, kita makin pintar. Begitu. Jadi, untuk teman-teman yang selalu nanyain Mungki gue, tenang. Pasti tetep gue upload nanti hasil test ride-nya dan vlogging-nya. Nah, gue sendiri juga sebenernya gak sabar menunggu. Gue tau kalian juga gak sabar. Tapi ya gimana lagi. Jadi, mohon doanya aja. Nanti, kalau udah jadi pasti gue upload videonya. Dan ada satu bocoran project keren lagi. Mungki Roda 3. Seperti apa bentuknya, berliat aja. Jadi, oke. Itu akhir vlog ini. Terima kasih udah ngikutin vlog gue. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.